Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Gata Todimgerho Dan kali ini masih sama Kang Alman Kita mau main Ke sebuah dealer mobil mewah Ini saya pulang kerja nih Jadi guys Disini tuh dia tuh Saya sengaja hari ini dia Saya ajak Biar gak tidur terus pulang kerja ya Mau saya ajak ke dealer mobil mewah Mobil Lamborghin Kalau di kita guys Mobil Lamborghin itu Di depan Satpam Di depan dealernya tuh udah ada satpam Betul Iya jadi kalau kita masuk ke dealer mobil mewah gini Wah diikuti Mau apa loh Makanya Ini saya penasaran nih Dealer mobil mewah disini Mobil yang Very high class gitu Kang Iya Boleh gak sih Yang tampangnya kayak kita nih Wah disini tuh bebas Makanya saya penasaran banget Terus saya juga masih penasaran Masa apa mobil Lamborghini yang Hurakan ya Kang Iya hurakan Aventador Hurus Pokoknya banyak Ikutin terus guys Jangan lupa di subscribe Sip Ikutin saya terus ya Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di subscribe Lamborghini Lamborghini Hurakan Evo ya Evo Spyder Kalau bisa dilihat disini Ada spesifikasinya Ini beda banget Kalau di dealer dealer Yang lain kan Biasanya seblosur Kalau di Lamborghini Durekan Evo Spyder Modelnya tahun 2020 Harganya ya Murah ya 1.378.0.000 Rial Bukan Rupiah Ya Ini mesinnya V10 Gearbox nya nih 7 speed Pakai 7 percepatan Transmisinya Dia pakai Electronically Control All Wheel Drive System Dia ada penggerak Roda Belakang Gimana sih Ini harganya berapa Ini harganya 1.3 jadi Lamborghini Huracan ini harganya berapa 1,3 juta nah ini harganya ya harga mobil ini 1,3 juta rupiah nah gimana bentuk dalamnya jadi kenapa saya bisa bilang bentuk dalamnya coba lihat soalnya dia nggak pakai atap ya kita boleh lihat pesanya belum bisa disentuh saya nyari sama sepedalam lihat ya Masya Allah ini ya jadi mesin V10 nya itu dimulai dari sini sampai sini mesin V10 nya Masya Allah lihat kenal potnya dia kenal potnya agak hangat soalnya tadi baru dipanasin disini yang suaranya tuh benar-benar menggegar sayangnya saya nggak sempet rekam tadi ya tempatnya ada dua dan tau nggak tinggi mobilnya itu cuma sepinjang saya kayaknya sih nggak sampai satu setengah meter tingginya CPR banget garak dari tanah mungkin sekitar 15 cm nah velgnya dia pakai band Virelli velgnya pakai mungkin ini velg berapa inci nih ya ada yang tau nggak nih saya kurang tahu nih band ini velgnya pakai velg ukuran mungkin sekitar 20 ya sekitar velg ukuran 20 inci dan band ini tapi kering-kering yang cakramnya mungkin dia pakai 14 inci gede banget lihat tuh cakramnya hampir sejengkel nah uniknya nih mobil di sini dia nomor konsumennya tuh letaknya disini mantep ya ini mobil Lamborghini Huracan yang harganya ada yang tau nggak kalau di Saudi ini kan harganya tadi 1,3 atau 1.400.000 lah kita mungkin sekitar 55-6 miliar di Indonesia ada yang tau nggak nih harganya berapa bisa lihat depannya ini mobil dari depan sampai belakang enggak ada jelitnya Masya Allah lampunya satu dia LED dia pakai lampu LED bisa lihat garis-garisnya dan tuh bening banget lambang Lamborghini aja nih ini kayak piringnya emas kayak emas-emas gitu kayak world dog jatnya juga waduh mobil premium ini kenapa ternyata basur ya bukan keluar kaca spionnya dia agak keluar karena emang kan harus meng-cover bodi belakangnya yang mengembung di daerah belakang kalau bisa lihat ya Masya Allah kabar Allah tuh lihat nah ini joknya joknya nih Aduh saya nyentuhnya aja gak takutin dia kulit beneran kulit asli dan lihat ini indikator indikator indikatornya semua disitu dan ini adalah dan ini maru ini ini tuas giginya nih cuman ada R P M R mungkin reverse ya P untuk parkirnya manual dan lainnya di sini ada gigi elektroniknya dia dan akhirnya mobilnya racing banget dan ini nih bisa ditutup Alhamdulillah lagi dibuka jadi kita bisa dalamnya selesai dalam dari sini Masya Allah kita lihat konsumsi bahan bakar jadi di Saudi ini ada standar konsumsi bahan bakar lihat dia maksudnya sangat buruk Kenapa karena perliternya itu dia hanya bisa untuk 7,9 km boros dibanding mobil-mobil lain tapi ya wajar lah ini V10 mesin V10 pasti boros lah nah ini setirnya ya bisa lihat lambang Lamborghini nya setirnya aja tuh enggak sepenuhnya bundar dan ada tiga mode ya strada sport sama Corsa Hai dan nih triptonitnya benar-benar mobil sport Hai ini AC nya aja tuh bentuknya kayak turbo di pesawat Masya Allah Nah ini lagi handlenya dia bukan handle yang udah ditarik ya ya rata sama pintunya dipencet nanti buka sendiri uh Masya Allah ini Oh ya satu lagi ada yang tahu enggak kenapa dia pakai dua kaliper ini kalibernya hampir senjengkal ini warna hitam agak tersebut nih jadi sepertang kalian lihat tadi nih saya kirain enggak gitu tau-taunya ada lagi yang disini warna hitam mungkin biar lebih kuat ya karena di belakang kira-kira ada yang mobil nggak mobil kayak begini yang warnanya yang harganya disini cuman 6m ya Hai ya maksudnya sih masih mahal tapi kalau dibanding sama Indonesia masih murah atau berapa tahun kebeli-beli eh males gitunya kan sedih jadi disini ya mobil semua ini tiap tahun nggak bayar pajak bebas-pajak Hai apanya lagi ada yang melihat apanya lagi nih interior udah eh ini bukan mesin jadi kalau mobil-mobil premiumnya Lamborghini ini bagasi ya jadi tempat toolkitnya semua ada disini buat safety juga dan ini lihat aerodinomisnya itu radiator dari depan kelihatan banget cepatnya 10-15 cm kalau saya bilang nggak bakal hidup deh ini di Indonesia nih yang banyak juglekan harusnya juglekan dan di tengahnya ini nih di tengah-tengah ada semacam simbol bendera Italia ya hijau putih dan merah Aduh kapan saya punya mobil kayak gini luas banget mobil dengan 10 silinder seperti ini dan konsumsi di bandwakar 8 km per liter saya rasa cukup lumayan ya dan lagi mobil ini bisa udah rabia bebas pajak jadi setiap tahun kita nggak berbayar pajak gitu hmm ada tulisannya do not touch ini bukan karena kita nggak boleh nyentuh tapi karena masih ada pandemi koronanya di sini udah segitu aja dulu dari saya tentang Lamborghini burakan IWO Spyder ini di gimana komentar kalian tentang mobil premium satu ini yang harganya disini sekitar 6 miliar dan bebas pajak berapa harganya di Indonesia tulis di kolom komentar jangan lupa untuk klik like dan subscribe sampai jumpa di video saya berikutnya selamat menikmati